Intro Godzilla Heritage adalah film yang didanai secara massal oleh para penggemar Godzilla yang diproduksi oleh Perception Entertainment, Vintage Real Production, dan Luna Digital Ltd. Awalnya film yang berjudul Godzilla Heritage ini direncanakan sebagai film jangka panjang. Kemudian proyek ini dihubungi oleh pihak Toho yang khawatir akan menciptakan kemungkinan atau bisa dibilang bisa menimbulkan masalah kebingungan tentang persepsi Godzilla itu sendiri. Nah setelah mereka menerima hal-hal apa saja yang harus dibatasi tentang bagaimana mereka dapat melanjutkan film tersebut, pembuat film memilih untuk mengubah preview film tersebut menjadi hanya 20 menit, yang dimaksudkan untuk mengamankan dana mereka yang sudah terlanjur masuk, yang akan digunakan sebagai produksi di akhir nanti. Film itu dirilis online secara eksklusif untuk pendukung Kickstarter pada 10 April 2020. Nah Kickstarter itu semacam platform pendanaan umum terbesar di dunia. Misi perusahaan ini adalah untuk membantu mempersembahkan proyek-proyek kreatif bagi kehidupan manusia. Sejak serangan pertama Godzilla pada tahun 1954, umat manusia terus-menerus berada di bawah ancaman mahluk raksasa yang dikenal sebagai superfauna, yaitu hewan yang dimutasi dengan datangnya zaman nuklir dan penyalahgunaan manusia terhadap kekuatan penghancur atom. Umat manusia dipersatukan melawan musuh bersama selama hampir 60 tahun. Bekerja secara kolektif untuk mempelajari dan memerangi mahluk-mahluk itu, bersamaan dengan jutaan orang yang telah mati. Kota-kota hancur dan ekonomi dunia terus runtuh. Nah sekarang dunia tampaknya bisa mengendalikan semua ancaman tersebut. Salah seorang karakter yang bernama Jack Martin adalah koresponden untuk United World News dan cucu dari jurnalis pemenang hadiah Pulitzer Steve Martin yang memukau dunia dengan liputannya tentang serangan tahun 1954 di Tokyo dan membuatnya menjadi legenda. Pulitzer Steve Martin itu semacam penghargaan internasional untuk seorang reporter handal. Dengan bayang-bayang kakeknya yang selalu menghantuinya, Jack telah menghabiskan karirnya dengan mencoba memalsukan warisannya sendiri. Jack selalu berusaha menunjukkan kepada semua orang bahwa ia seorang jurnalis yang hebat, sebelum akhirnya berubah menjadi depresi. Di dalam prosesnya, ia telah merusak reputasi dan pernikahannya dengan seorang temannya yang bernama Kaori Ogata. Sebelum meninggalkan agensi, Jack memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sebuah pulau kecil di Pasifik dengan istrinya Ogata dan temannya yang bernama Mitch Lawrence yang sekarang bekerja di divisi surat kabar lamanya yaitu UWN. Singkat cerita, Godzilla tiba-tiba muncul kembali setelah hampir 30 tahun lamanya tidak pernah memperlihatkan wujudnya dan dia tidak datang sendirian. Dengan ancaman dari sang raja monster tersebut, Jack harus memutuskan apakah dia akan melarikan diri atau akhirnya meliput dan melaporkan serangan itu yang kemungkinan mempertaruhkan tidak hanya nyawanya tetapi juga kehidupan sahabat dan istrinya. Di pagi harinya ketika Jack berlari di jalan yang kosong dan melihat sebuah bangunan di belakangnya dihancurkan, dia mendapati dirinya berhadapan muka dengan angwirus berwajah tengkorak yang mengaum padanya. Monster itu mendengar raungan Godzilla di kejauhan dan berjalan melewati Jack. Tetapi ekornya merusak bangunan di dekatnya dan menguburnya di reruntuhan. Godzilla mendarat dan menghancurkan bangunan lain di dekat Jack dengan nafas atomnya. Kaori dan Mitch yang pincang menemukan Jack tidak sadarkan diri dan terluka, tetapi masih hidup. Begitu Jack mendapatkan kembali kesedarannya, ia dan Mitch berdebat tentang ambisi Jack yang obsesif untuk terus mengejar para monster tepat ketika Godzilla muncul kembali. Dengan berdarah dan berlumuran tanah, Jack dengan Kaori di tangannya mereka mencoba memberitahu lewat radio dan menghubungi stasiun UWN berkali-kali sambil mengatakan bahwa kawanan angwirus dan Godzilla telah bertemu satu sama lain. Monster-monster tersebut saling menantang dengan aumannya. Dari Rizky Marca Bang Godzilla itu emang satu di Monsterverse, makanya disebut pemangsa Alpha. Terus dari Zero ID Di film Godzilla vs Kong, Kaiju apa saja yang akan hadir? Yang pasti sih, Mechagodzilla, Skullcrawler, Nozuki paling. Terus dari Top Games Indonesia Bang bahas dong cerita lengkap dari komik Godzilla Warrior, please, oke-oke bro. Nanti gue bikinin ya versi komiknya ya. Sebentar ya gue gak bahas komik dulu. Nanti deh, next ya. Terus dari Gregorius William Bang nanti di Godzilla vs Kong, Mechagodzilla dibuatnya itu pake tulangnya Dagon. Maksudnya Kiryu, apakah ya Mechagodzilla Rheisei sama Showa? Wah, gak tau bro. Kayaknya sih lebih keren kalau dibuatnya pake tulangnya Dagon ya. Jadi ekornya itu bisa digerakin kayak Kiryu. Terus dari Askar Andi. Buat channel gaming bang, Channel gaming udah ada, tapi belum ada videonya. Masih... Masih dalam tahap... Apa ya? Uji coba aja. Nanti aja ya. Lagi fokus disini dulu. Bang, Godzilla Burning 2019 bakal muncul kan di Godzilla vs Kong? Kayaknya enggak bro. Pertama, kenapa gue bilang enggak? Ya... 2019, Mothra yang berkorban untuk Godzilla. 2020, Rodan. Mati dong Rodannya, enggak mungkin lah bro. Kayaknya terlalu OP itu. Terlalu overpower Burning Godzilla itu. Terus, Bang, apakah benar Shin Godzilla bisa membelah diri? Apakah benar bang? Salah satu teorinya ya itu. Bisa membelah diri. Bisa mereproduksi dirinya sendiri. Gitu. Teori ya. Terus dari Rush Gaming. Bang, apakah Toho ingin merilis film baru? Belum tahu bro. Belum ada kabar resminya dari Toho. Untuk sementara, mereka belum mengatakan apa-apa. Gitu. Terus, Bang, kalau Trish Rattus menjadi pemain film Godzilla pasti seru banget. Kalah dong. Trish Rattusnya. Trish Rattus sebenarnya mirip-mirip kayak ini. Kayak Ang Wirus. Nah, di Godzilla Heritage itu Ang Wirusnya mirip Trish Rattus. Coba deh kalian perhatikan. Waduh, waktu bacain komen Godzilla ngamuk, gak sabar pengen gelut sama Kong ya, Bang. Iya. Gak sabar. Cepet-cepet nonton sebenarnya. Bang, kapan film Destroy All Monsters? Entah yang lagi. Gak tahu, bro. Sampai sekarang aja, kelanjutan Godzilla vs Kong aja, belum tahu. Gitu, ditunggu aja, bro. Terus, dari Raul Silalahi. Semangat terus, Bang. Terus, dari Rian Anto. Bang, apakah Kong pantas menjadi King of the Monster? Sebenarnya sih, gak pantas. tapi ya, terserah. Si pembuat film aja. Dari Pocong and Friend, Bang, buat tutorial request-an. Selalu dibahas, soalnya saya request 1090 kali, tidak pernah dibahas. Apa request apa, bro? Tutorial request-an apa tuh? Sorry, sorry. Iya, bro, gue gak bisa bacain semuanya. Gue juga manusia biasa, bro. Jadi, maaf ya. Terus, dari Ariel D. Singh, Bang, mau tanya nih, di film Kong vs Godzilla nanti, itu King Ghidorah posisinya udah mati apa masih hidup? Udah mati dong. Nah, kepalanya itu, mungkin cuman, sel-selnya aja yang masih hidup. Makanya dibeli oleh Jonah Allen. Kalau dia masih hidup, pun dia gak akan masuk di film Godzilla dan Kong. Terlalu dini, terlalu cepat, bro. Dan gak akan seru filmnya. Gitu. Ada Kong, ada Godzilla, ada King Ghidorah, ada Mechagazilla. Terlalu berantakan alur ceritanya nanti. Gitu. Lebih bagus dia di film selanjutnya. Kalau memang Monsterverse nanti bikin film lagi. Gitu. So, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada tambahan atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.